Intro Halo Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Sonia Agustina Digapura Saat ini saya akan menemani akhir pekan Anda menjelajah cakrawala dan hasana sosial budaya masyarakat serta memahami secara lebih dekat keunikan serta seluk-beluk lingkungan kita, alam kita kita mulai melangkah memasuki cakrawala pengetahuan masa lalu masa kini untuk menampak masa depan dari sini, dari Gapur Sampai jumpa lagi bersama saya, Sonia Agustina Digapura Pemirsa, saya hampir saja tidak percaya bahwa bangunan di belakang saya ini adalah masjid karena bentuknya seperti kelenteng, warnanya juga seperti kelenteng, bahkan asitekturnya juga seperti kelenteng tapi Pemirsa yang membuat saya percaya bahwa bangunan ini masjid, di atas tupa ada tulisan Allah Nah Pemirsa, bagaimana sih bentuk di dalam bangunan ini? Yuk kita lihat bersama-sama Masjid Cengho di pinggiran kota Surabaya ini memperkaya ragam bangunan masjid di tanah air Di antara jutaan masjid Indonesia, untuk bangunan masjid Cengho memang tidak lazim Mirip kelenteng atau tempat ibadah umat tridharma Cengho Jing Sense atau tempat ibadah bernama Cengho ini adalah satu-satunya masjid Indonesia yang berarsitektur khas Tiongkok Pada Oktober 2001, tepatnya saat Isra Mi'raj, pengurus organisasi Muslim Tionghoa Pembina Iman Tauhid Islam atau Piti bersama tokoh agama dan masyarakat Tionghoa di Surabaya memperakarsai pembangunan masjid berarsitektur khas Tiongkok agar secara emosional dekat dengan komunitas mereka Karenanya, untuk arsitektur masjid Cenghoa, diambillah model masjid New Year di Beijing Masjid yang usianya sekitar 500 tahun Tak heran, bentuk, warna, dan ornamen di dalamnya kental bernuansa Tiongkok Berceritakan gagasan dasar apa dibangunnya masjid Cenghoa ini, Pak? Berawal dari kebutuhan dari organisasi Piti ini untuk menunjukkan tempat ibadah sendiri di lokasi ini Nah, setelah dari beberapa kali kajian, kita itu dapat masukkan bahwa Kenapa tidak mendangun suatu tempat ibadah yang mengekspresikan dari budaya anggota Piti yang notabene masyarakat mayoritas Tiongkok Nah, gagasan ini didukung oleh dua penasihat kami yaitu mantan Gubernur Jawa Timur, Haji Muhammad Nur dan Haji Basopi Fikirman Mereka sangat mendukung dan mengajukan seperti itu Hanya yang sudah kita lakukan seperti ini Ditangani Arsitek Aziz Johan, pembangunan masjid yang terletak di Jalan Gading ini rampung pada Oktober 2002 Sejak itu, Masjid Cenghoa menjadi pusat kegiatan umat muslim dari berbagai aliran terutama menjadi pusat syiar Islam bagi masyarakat Tiongkok yang sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam bukanlah agama baru bagi masyarakat Tiongkok Justru, leluhur mereka sudah mengenal Islam jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia Nama Muhammad Cenghoa diambil dari nama pelaut handal masa kekaisaran Ming yakni Laksamana Haji Muhammad Cenghoa Menurut catatan sejarah, Muhammad Cenghoa dengan armada raksasanya mengarungi lautan mulai tahun 1405 dan singgah di kota-kota pesisir di Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan misi perdagangan dan diplomatik Laksamana Haji Muhammad Cenghoa bernama asli Sampo berasal dari desa Posan, Provinsi Yunan Di beberapa negara Cenghoa dikenal dengan sebutan Sampokong Dibandingkan Kolumbus, penemu bunuh Amerika yang hanya 4 kali berlayar dengan armada 17 kapal dan 1.500 orang Armada Cenghoa jauh lebih besar dengan 62 kapal besar, 100 kapal kecil dengan 27.000 awak kapal dan semasa hidupnya Cenghoa pernah berlayar 7 kali Pertama ke Indonesia, Cenghoa singgah di Palembang lalu ke Tanah Jawa pada masa Kerajaan Majapahit Cenghoa sendiri masuk ke Surabaya tahun 1401 melalui Gresik sebagai pelabuhan utama Kerajaan Majapahit Selamat sore Pak Selamat sore Ini Pak saya mau nanya Apakah benar ini tempat disimpannya peninggalan-peninggalan Muhammad Cenghoa? Memang ada peninggalan yang di Surabaya Kebetulan Itu apa aja tuh Pak? Bentuknya kayu Kayu atau gak kapal Sepotong kayu kuno ini dipercaya sebagai bukti bahwa armada Cenghoa pernah singgah di Surabaya Kayu ini kini disimpan di tempat ibadah Umat Ridharma Sampo Singbio atau dikenal sebagai Kelenteng Mbah Ratu Ini dulunya sering oleh umat ya diambil untuk dipakai jimat Di Kelenteng ini Arca Sampokong menempati altar utama dan dipercaya sebagai dewa tertinggi Umat Ridharma di Kelenteng ini tahu bahwa Sampokong adalah pelaut handal yang beragama Islam Mereka mengagumkan Cengho karena yakin Cengho lah leluhur mereka Sejumlah masyarakat Tionghoa percaya Cikal bakal pemukiman Tionghoa di Surabaya berawal dari kedatangan Laksamana Haji Muhammad Cengho Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!